Selanjutnya, sekelompok pemuda punya cara tersendiri agar lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran. Sekelompok anak muda ini membangun aplikasi membaca Al-Quran dengan suara-suara artis yang diidolai banyak orang. Kita dengar cerita selengkapnya. Kalau biasanya kita mendengar suara merdu Afgan dan Raisa saat menyanyi, ternyata suara mereka juga bisa kita dengarkan dalam lantunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau yang ini suara khas Sangdian Sastro. Yup, sejumlah artis memang diajak menjadi kontributor sukarela dalam sebuah projek yang dinamakan Quran Indonesia Project atau yang biasa disebut dengan Quran ID Project. Nah, bagaimana nih? Tadi sudah melihat dan mendengarkan beberapa teman-teman selebriti yang mengaji atau menjadi kontributor dalam konten digital mengaji. Dan di bulan suci Ramadan ini biasanya kan orang-orang pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Dan salah satu caranya adalah mengaji. Nah, saat ini saya akan nyamperin salah satu sosok anak muda yang membuat konten digital mengaji. Penasaran gak? Konten digital mengaji ini diinisiasi oleh beberapa anak muda. Salah satunya, Arci Wirya. Proyek inisiatif berbagi nilai kebaikan dari Al-Quran melalui rekaman audio. Conten digital yang sudah berdiri selama lima tahun ini dibuat atas pengalaman pribadi Arci yang merasa kurang waktu dan tempat dalam membaca Al-Quran. Karena memiliki basic sebagai musisi, dirinya pun mengkait banyak musisi Indonesia untuk berpartisipasi. Nah, jadi awalnya emang orang-orang itu, tapi kita buka juga untuk publik gitu. Bahwa Al-Quran diturunkan gak hanya untuk orang-orang yang lancar berbahasa Arab, gak hanya untuk orang-orang yang sudah lancar ngaji dan lain-lain, tapi juga semua orang bisa terlibat. Misinya adalah Al-Quran untuk semua gitu. Karena kita jadi memotivasi orang untuk mendengarkan Al-Quran, walaupun mereka mobile, gak sempat duduk atau membaca sendiri, tapi sekarang sambil commuting aja kan orang bisa juga mendengarkan Al-Quran. Quran ID Project sebelumnya berbentuk aplikasi. Namun, setahun belakangan, Arci dan teman-teman fokus pada konten digital YouTube dan beberapa platform digital saja. Arci tidak memungkiri bahwa biaya sebuah aplikasi sangatlah mahal. Dan pada tahun 2018 lalu, mereka mengusung konsep baru, menggaya teman tuli untuk membantu sesama teman tuli memperoleh ilmu agama Islam dan Al-Quran. Allah mempertemukan saya dengan Surya Sahetapi, yaitu aktivis tuli. Ngobrol lebih jauh lagi sama Surya, saya lebih ngerasa kayak ketampar gitu bahwa saya orangnya audio kan, auditory gitu. Bahwa saya orangnya auditory, terus mereka gak bisa mendengar gitu. Terus bagaimana mereka bisa menangkap apa yang saya karyakan ini gitu. Muncullah disitu ide membuat Quran dengan bahasa isyarat, seperti yang mereka komunikasikan sehari-hari gitu. Ya ini adalah Quran ID Project isyarat yang Al-Fatihah. Jadi audionya dibacakan oleh Afgan yang sudah kita rekam dari tahun pertama. Dan bahasa isyaratnya diisyaratkan oleh Surya Sahetapi gitu. Oke. Di sini ada teksnya bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris. Dan ini bahasa isyaratnya. Jadi bisa paham, oh Al-Fatihah itu artinya seperti ini. Tak hanya itu, ke depan Quran ID Project tengah mempersiapkan konten untuk para penyandang Tuna Netra. Ini berawal dari keprihatinan sulitnya Al-Quran Braille ditemukan di masjid karena harganya yang cukup mahal. Nah dengan adanya audio, rekaman bahasa Indonesia, atau mungkin ada bahasa Inggrisnya juga kan kita, itu mungkin bisa memudahkan akses teman-teman Tuna Netra dalam memahami ayat-ayat Allah gitu. Bahwa kemarin kita berkolaborasi sama teman-teman Tuli, banyak juga ternyata yang nanyain, ajak dong teman-teman Tuna Netra. Dan kalau ada teman-teman komunitas yang nonton liputan ini dan teman-teman Tuna Netra, boleh juga kontak Quran ID, insya Allah mungkin tahun depan kita bisa kolaborasi untuk itu. Terlebih dari itu semua, cita-cita mulia arci dan teman-teman, yaitu agar anak muda Indonesia makin mencintai Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dianggap sekedar buku kumpulan ayat dan hanya dibaca saat bulan suci Ramadan saja. Tetapi dengan mencintai Al-Quran, maka seluruh perbuatan dan perilaku pun bersandar pada nilai-nilai kebaikan Al-Quran. Amin. Di Sioloan, Francisca Anies melaporkan untuk NET. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!